You are connected to Inspiradio, happy listening. Sampai-sampaiin salam, bisa langsung aja main ke Instagramnya tulisan masa lalu di at tulisan.masa lalu and tulisan.masa lalu Kita masih bercerita tentang mereka yang berhasil mengubah jalan hidupnya ke arah yang jauh lebih baik Cerita ketiga datang dari seorang pria bernama Priang Gono Pria yang jika dilihat sekilas tampak begitu garang dan menyeramkan ini tak disangka ternyata parasnya jauh berbeda dengan sikapnya yang merah senyum dan bahkan mempunyai jiwa sosial yang tinggi Pria yang saat ini berusia kurang lebih 40 tahun tinggal di Dusun Brigin Desa Widodo Martani Disana Priang Gono mendirikan Panti Asuhan Islam Yat Ibn Dandu Afah Darur Kolbi Pondok Pesantren Tombuati Sleman Menurut cerita yang ada di artikel-artikel yang saya baca Priang Gono ini asli dari Semarang Sedangkan istrinya lah yang asli dari daerah Sleman Sehingga ketika itu dia tinggal di daerah Sleman Tepatnya di sekitar kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Tidak hanya memiliki sebuah Panti Asuhan Islam Dan Pondok Pesantren Priang Gono juga memiliki sebuah warung makan yang disebut warung Kongsu Sejak duduk di sekolah menengah pertama Priang Gono sudah akrab dengan minuman keras Menurut ceritanya Dia sangat nakal dari SMP Dia mengakui bahwa dia sudah minuman keras Sudah punya tattoo Bahkan menjual Ombat yang ketika itu Banyak dibilang orang sebagai pil kuplung Dia juga bercerita bahwa dia dikeluarkan dari SMA Gara-gara Ketahuan membawa banyak pil kuplung dalam tasnya Kehidupan yang kelam itu membuat Priang Gono menjadi preman Priang Gono selalu mengambil jatah uang Dari sejumlah pemilik toko Yang ada di salah satu wilayah di Semarang Jadi sebelum tinggal di Sleman dulunya Priang Gono sempat tinggal di Semarang Di daerah asalnya sebelum dia menikah dengan sang istri Ada di suatu daerah Yang berisikan banyak toko-toko Di sanalah Setiap bulannya Priang Gono mendapatkan jatah Tapi ya uang jatah itu Habis hanya untuk minum-minum Begitu Menurut cerita dari Priang Gono Sempat Priang Gono Berhenti bekerja sebagai preman Dan menjaga sebuah rumah di daerah Sempang 5 Dia juga pernah bekerja di sebuah bank sebagai office boy Hingga pernah juga bekerja sebagai penagih kartu kredit Namun menurut ceritanya Selama perjalanan hidup Priang Gono Dia sudah melakukan beberapa hal buruk Dia bilang Setiap hari saya minum Ya macam-macam Maksiatlah Begitu ungkapnya Berasa jenuh Priang Gono Berasa jenuh Priang Gono lantas bertekad untuk meninggalkan kehidupan yang kelam Salah satu hal yang mendorong Priang Gono berubah Adalah ketika ia menikah dengan sang istri Kala itu Priang Gono mulai memikirkan Tentang bagaimana masa depan keluarganya nanti Dia mengungkapkan Ada titik jenuh juga Terus galau Gelisah akan hidup Saya itu seorang laki-laki Punya istri Nanti kedepannya Akan seperti apa Kalau terus seperti ini Lanjutnya Alhamdulillah Saya waktu itu belajar sedekah Awalnya di tahun 2009 Gara-gara nonton TV tentang sedekah Begitu Cerita dari Priang Gono Priang Gono pun akhirnya memutuskan untuk memulai hidup baru Ia meninggalkan Semarang dan pindah ke Sleman, Yogyakarta Di kota inilah Ia memulai hidup baru bersama istrinya Ia kemudian membuka usaha dengan perjualan soto Dan dari sana juga ia kenal dengan komunitas Islam Semenjak itulah Priang Gono racini beribadah Hingga ia mempunyai keinginan untuk menirikan panti asuhan Menurut Priang Gono Waktu itu Mimpi saya Ya buat kos-kosan Di kos saya gambar Panti asuhan Alhamdulillah Dalam waktu satu tahun Dua bulan Impian Yang saya buat di kos-kosan itu Terlaksana Alasan dia mendirikan panti asuhan Karena Priang Gono ingin bisa bermanfaat bagi orang lain Terutama Bagi anak-anak yatim dan kaup do'afa Dia pernah mendengar Bahwa orang yang mengurus anak yatim Akan berdampingan dengan Nabi Muhammad S.A.W Harapannya Ia bisa membayar Dosa-dosa yang telah dia buat pada masa lalu Panti asuhan Panti asuhan dirintisnya di tahun 2013 Saat itu Panti asuhan masih berlokasi di rumah mertuanya Seiring berjalannya waktu di tahun 2015 Priang Gono mulai membangun panti asuhan di atas tanah yang dia beli sendiri Menurut pengumpuan Priang Gono Saya rentis panti asuhan di rumah mertua Ada delapan anak waktu itu Lalu saya membeli tanahnya simbah Saya cicil kanaknya satu-satu Begitu ujar Priang Gono Saat itu ada 21 anak Yang ada di panti asuhan miliknya Mulai dari Balita Hingga SMA Secara mandiri Ia menghidupi anak-anak di panti asuhan itu Selama enam tahun Priang Gono menjalankan panti asuhan Tanah mengajukan proposal kemanapun Meski diakuinya Banyak orang yang datang ke panti asuhan untuk bersedekah Namun Ia tetap bersikeras untuk Mencoba Menghidupi panti asuhan itu Dia bercerita Enam tahun Berjalan panti asuhan tanpa proposal Tanpa minta-minta Kita doanya minta didatangkan dan dipertemukan Alhamdulillah cukup Ujarnya Priang Gono saat ini sedang merintis ekonomi panti asuhan Salah satunya dengan membuka warung Kongsu Di daerah Wododo, Martani Warung Kongsu yang di awal tadi Aku ceritakan sebagai salah satu bentuk usaha Yang dimiliki Priang Gono saat ini Selain warung Kongsu Priang Gono juga memelihara Beberapa hewan tenak seperti kambing Dan hewan lainnya itu ikan Dia mengakui bahwa usaha-usaha itu Dia lakukan untuk operasional panti Sambil pelan-pelan merintis ekonomi panti asuhan Dan saat ini Priang Gono merasa jauh lebih bahagia Jauh lebih tenang Jauh lebih tenteram hatinya Sekali lagi bukti Bahwa Tuhan bisa Mengetuk pintu hati hamba yang dia inginkan Lewat cara apapun Seperti cerita Priang Gono ini Yang tergetuk Hantinya Ketika melihat acara di televisi tentang sedekah Hanya karena melihat televisi Ketika itu hatinya benar-benar tergetuk Dan muncullah keinginan untuk bersedekah Sampai akhirnya dia bersedekah sepanjang hidupnya Dengan cara membuat panti asuhan Mengasihi, menyayangi, dan mengurus puluhan anak yatim dan duafa Sungguh Rahasia Tuhan kita tidak pernah tahu Dan ujung dari sebuah cerita Kita belum pernah lihat Jangan kemana-mana Dengan terus Inspir Radio Inspirasi tanpa batas